Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masa depannya kayak apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 juga ada kesalahan ataupun detail yang miss. Karena ya seperti yang kita bilang ya setan itu adanya di detail gitu. Jadi lebih cepat lebih baik tentu saja walaupun ada baiknya menunggu nasib putusan formil MK, sikap MK, bagaimana komposisi MK itu dengan mengintip putusan terhadap undang-undang KPK ataupun undang-undang MK yang sedang dicoba untuk diuji oleh teman-teman. Nah ini akan menjadi masalah lagi tidak nih Mas Sandi, Bang Andi bahwa banyak sekali tadi sudah diunggalkan Mas Uceng, aturan yang justru akan harus ditunggu dulu peraturan dari pemerintahnya apakah peraturan tersebut juga akan berpihak atau juga tidak akan memenuhi apa yang diharapkan oleh buruh dan apalagi yang bisa dilakukan oleh pihak buruh untuk bisa membela kepentingan buruh juga pada saat berbentuknya adalah peraturan pemerintah Yang pertama Mas Timoti saya sudah melakukan semua tahapan ini pertama kita ikut tim teknis bersama pemerintah artinya gini buruh pun tidak arogan dalam menanggapi ini kami mengikuti proses menanggap detail tim teknis ketika kami merasa tim teknis yang dibentuk oleh Kemenangkar tidak membuka ruang dialog kami mundur dari tim teknis tersebut DPR menawarkan kembali dari tim prumus kami ikut dibahas detail pasal per pasal dan kami punya keyakinan betul saat itu bahwa ini akan menuju yang lebih baik dibanding tim yang sebelumnya tapi nyatanya kan hasilnya sudah kita tahu sendiri gak auh sekali dari apa yang kita bicarakan di tim prumus pada saat terakhir kami melakukan kerumusan bersama dengan banyak DPR nah kalau sekarang ditanya apa langkah buruh setelah kami melakukan proses musyawara melakukan proses dialog melakukan proses komunikasi dengan pemerintah itu jalan aksi menjadi pilihan kami oke berarti kita lihat bagaimana juga dari peraturan tersebut nah berarti kalau melihat apa yang disarankan oleh Mas Huceng tadi ini tampaknya sudah ada sedikit saran hukum juga dari Mas Huceng yang disampaikan kepada Bang Andi juga terutama mengenai kapan waktu yang tepat untuk mengajukan gugatannya sudah adakah time frame yang direncanakan Bang Andi ya hari Senin kami akan melakukan kompisi pes bersama para advokat yang mendukung perjuangan buruh Indonesia dan kami berharap Mas Dainal bisa menjadi salah satu spicer dalam tim tersebut sekarang ini kita berjuang bersama-sama banyak hal yang banyak hal yang bisa kita berjuangkan bersama karena itu kita akan menyampaikan kepada masyarakat tersebutnya hari Senin tapi pada tempat ini Mas Timoti saya ingin berpesan kepada seluruh buruh Indonesia hari ini jangan terprovokasi sekali lagi karena kami lihat di beberapa daerah sudah mulai cukup memanas dan juga saya berpesan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan damai dan jaga betul kondisi-kondisivitas yang saya lihat dari hari ke hari makin panas nih Mas Timoti ya dan juga hari ini saya mendengar aksi masa tidak sangat maksimal di seluruh Indonesia karena itulah saya berpesan saya baru tidur tadi jam setengah 5 pagi dapat laporan dari daerah-daerah dan saya khawatir jangan sampai ada kepentingan-kepentingan naik karena fokus kita adalah kesejahteraan kaki-kaki Indonesia hanya itu tidak ada kepentingan politik cepat dibawa-bawa oleh beberapa orang bahwa ini politik untuk pemerintah saya sahabatnya presiden kok jadi gak ada urusan itu jangan sampai orang mengkritisi pemerintah dianggap lalu pemerintah bagaimana dengan saya pendukung presiden dari 2012 di 2014 dari 2019 untuk apa saya mengganggu presiden gak ada gunanya tapi ketika kepentingan rakyat menurut saya terganggu itu menjadi tugas saya sebagai pemimpin buru termajuk ke depan dan sudah diputuskan akan melalui jalur hukum itulah jalurnya begitu ya yang dipilih oke baik sedikit saja untuk menutup Mas Huceng Anda sendiri melihat seperti apa kalau memang judicial review menjadi jalan terakhir masih adakah ruang juga kalau memang judicial review ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan dari pengugat saya sih selalu membayangkan bahwa ada semacam pragmatisme sekarang ya jadi seakan-akan dia mengatakan bahwa saya bisa membentuk undang-undang seenaknya pemerintah dan DPR kalau ada masalah silahkan ke Mahkamah Konstitusi jadi menurut saya pemerintah dan DPR sedang menunjukkan kepongahan gitu di hadapan Konstitusi untuk mengatakan dia bisa membangun undang-undang apapun secara bagaimanapun kalaupun Anda keberatan silahkan ke Mahkamah Konstitusi dan menurut saya itu tidak pas karena seharusnya biar bagaimanapun ketika menyusun undang-undang itu tetap harus koridornya adalah Konstitusi dan peraturan yang sudah disepakati oleh mereka sendiri yang kedua adalah pengujian ke Mahkamah Konstitusi ini sendiri itu yang saya bilang tadi bahwa sering teman-teman merasa agak agak useless ya dengan membawa ke sana karena itu tadi praktiknya Mahkamah Konstitusi sendiri mengalami konfigurasi yang tidak terlalu menarik belakangan bahkan undang-undang MK sendiri kemungkinan akan membunuhnya makanya saya katakan ada begitu banyak sebenarnya yang masih konstitusional saya sepakat dengan Bang Nena Bang Andi tadi bahwa yang namanya demonstrasi tentu konstitusional yang namanya pengujian-pengujian bentuk lainnya tentu konstitusional yang namanya perlawanan-perlawanan dalam bentuk simbolik semacam civil disobedience dan lain-lain sebagainya menurut saya masih konstitusional sepanjang kemudian tidak ditunjukkan secara melawan hukum lalu kemudian tidak ditunjukkan secara merusak hal-hal yang bisa kemudian dianggap sebagai bagian dari proses yang kekerasan dan tidak pas dan itu kemudian bisa menjadi backfire untuk gerakan teman-teman yang menolak RUU ini undang-undang masukan yang menarik untuk kedua pihak buruh maupun pemerintah dan DPR Zainal Ariefin Mohtar terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini dan juga Bang Andi Gani Nenawea Presiden KSPSI terima kasih banyak terima kasih juga tadi sudah menyampaikan agar buruh jangan terprovokasi terkait dengan aksi yang akan dilakukan hari ini dan mungkin akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan terima kasih banyak sekali lagi Mas Uceng dan juga Bang Andi Terima kasih